Pemirsa Kabupaten Badung memiliki wilayah pesisir mementang dari selatan ke utara dan kaya akan sumber air. Memiliki potensi perikanan air laut dan perikanan air tawar yang sangat tinggi. Untuk optimalkan potensi perikanan air tawar ini, Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah didistribusikan sebanyak hampir 1,5 juta benih ikan, baik di sungai, waduk, kalam ikan, hingga mata air. Kegiatan panen ikan dilaksanakan masyarakat di kawasan Dalung, Kuta, Utara, Badung. Selain untuk memanfaatkan lahan, budidaya ikan air tawar di kawasan ini dilaksanakan masyarakat di Dalung, juga untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta untuk mengembalikan dan meningkatkan populasi ikan di perairan air tawar. Potensi untuk mengembangkan ikan air tawar di Kabupaten Badung memang terbilang besar, disebar di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Badung. Tak hanya di Dalung, budidaya ikan air tawar juga dilakukan masyarakat di kawasan Petang, Kalian Semal, Rakiu, Jermesabe, hingga Menguid. Didukung pasokan air yang cukup baik, budidaya dilakukan secara konvensional maupun dengan menerapkan sistem bioflok. Sistem bioflok sendiri merupakan teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme pada air kolam yang dapat meningkatkan nilai kekermaan pakan. Untuk meningkatkan hasil budidaya ikan, warga turut menggandeng petugas dari dinas terkait yang rutin memberikan penyuluhan dan membagikan informasi serta pengetahuan agar ikan yang dibudidayakan warga tak mudah terserang penyakit dan berkembang dengan baik. Yang sering dihadapi oleh petani di lepang itu yang kedalam modal. Kedalam biapakan, nilai itu tinggi soal biapakan. Kalau udang ini murah, dia pakai kecambah, bisa sisa-sisa nasi itu bisa agar gak berminyak aja. Itu lebih murah. Ya untuk pemasaran, untuk sementara sih tidak ada gendala. Malah kadang-kadang kita sebagai petani kurang ikan. Karena kebanyakan sekarang ikan yang dipakai lalapan gitu Pak. Untuk lelenya dan untuk nilainya juga ada seperti itu masuk-masuk ke restoran. Kalau kami tidak menyediakan hal seperti itu di restoran, kami pakai ya untuk mancing di kolam sendiri. Untuk mendukung budidaya ikan air tawar guna meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung melalui dinas perikanan dan kelautan telah mendistribusikan 1.451.000 benih ikan air tawar kepada masyarakat. 1 juta lebih benih ikan disalurkan sejak Januari hingga September 2023 untuk ditebar di sungai, laduk, kolam, dan sumber air lainnya. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dengan menebar 1.236.000 ekor benih nila, 111.000 ekor karper, dan 104.000 ekor lele. Penebaran benih ikan atau restocking ini dilakukan Pemkap Badung sekaligus untuk mengatasi krisis ikan di perairan umum akibat tingginya kemengkapan. Melalui penebaran benih ikan yang digelar secara rutin di sumber-sumber air, diharapkan jumlah ikan air tawar di Kabupaten Badung dapat kembali meningkat guna memenuhi kebutuhan protein masyarakat agar semakin gemarungan ikan. Kita di Kabupaten tetap mempunyai tubu auksi dalam hal pemberdayaan nelayan kecilnya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 23 2014, kita lebih banyak ke air yang ada di air tawar, yaitu yang kita kembangkan dengan potensi yang ada di daratan yang ada di Kabupaten Badung. Tak hanya untuk mengembalikan populasi ikan air tawar, pelepasan benih ikan di sungai dan sumber mata air ini, diharapkan juga bisa membantu pendapatan masyarakat, selain sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem perairan di sungai atau sumber air lainnya. Karena jika terjadi penangkapan ikan yang tinggi, namun tak sebanding dengan populasi ikan, akan berdampak pada perkembangan ekosistem di sumber-sumber air. Dari Badung, Tim Liputan Ainews, melaporkan.